Wasis, oprolan seputar Islam, hanya di start 102,6 FM Bekerjasama dengan program studi manajemen dakwah hatstein, mandeling natal Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM, start serasi suara, satu kata, penuh makna, pasti selalu di hati Mengudara dari lantai 2 gedung start FM, jalan AMD Lama, Kelurahan Kotes yang terpanyabungan, pagi Madinah, Madinah Pagi Bersama saya Ian Alpian akan menemani Anda 1 jam ke depan, mulai dari jam 10 WIB sampai jam 11 WIB Dalam program acara, oasis, obrolan seputar Islam Merupakan program pengabdian masyarakat, program studi, manajemen dakwah hatstein, mandeling natal Bekerjasama dengan radio start FM Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi tentang dakwah printer Di mana pemateri kita hari ini dengan Bapak Dede Hapirman Said Di samping saya ini, kebetulan sudah ada Bapak kita, Pak Dede, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat, terima kasih Bapak moderator Pak Ian Sahabat STA FM, kali ini kita akan membahas masalah dakwah printer Bersama narasumber yang luar biasa, Bapak sekarang bekerja di mana Pak? Saya dosen sekolah tinggi gama islam negeri, mandeling natal ditempatkan di prodi HKI, hukum keluarga islam Oh, hukum keluarga islam, jadi sekarang bekerja di stain mandeling natal sejak tahun 2019 ya Pak? 2019 ya Pak? Oh, jadi kesini merantau gitu ya Pak? Merantau dari Medan ke mandeling natal Ya betul, jadi tanpa memperpanjang waktu lagi, mungkin kita akan mendengarkan materi yang akan langsung disampaikan oleh Pak Dede Mengenai dakwah printer ini ya Pak, jadi bagaimana konsep dakwah printer dalam penerapannya di berbisnis dalam kehidupan sehari-hari kita Mungkin bisa Bapak langsung menjelaskan mengenai konsep dakwah printer tersebut Pak Baik, terima kasih waktu dan kesempatannya kepada Bapak moderator Bapak Ian Alfian Bapak Ian Alfian ini juga dosen di mandeling natal Stein mandeling natal Iya betul Pak Dosen, bukan dosen kilir Pak ya Bukan Tapi dosen yang digemari oleh Bersahaja Bersahaja yang digemari oleh mahasiswa-mahasiswanya Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pendengar radio Star FM Dimanapun berada Khususnya masyarakat mandeling natal dan sekitarnya Alhamdulillah pada pagi hari ini Saya diberi kesempatan membawakan materi tentang dakwah printer Dalam kehidupan sehari-hari Dan ini nanti saya tidak sendiri Betul Saya membawa rekan saya Oh iya, mohon maaf tadi Pak Lupa disebutkan namanya Mungkin bisa Bapak sebutkan disini Pak Abangda Zainal Arifin MSI Beliau adalah ketua HIPMI Dan juga pengurus kadin di mandeling natal Jadi kalau teorinya kita Kalau pelaku kegiatan usahanya Langsung didatangkan ketua HIPMI Madinanya Langsung kita datangkan Jadi nanti masalah pelaku organisasi dan pelaku kerusahannya Nanti kita beri kesempatan kepada Abangda Zainal Untuk memaparkan sekitar 15 menit atau 20 menit Boleh Pak, siap Pak Nah Dakwah printer Ini bukan tidak asing lagi didengar Ini sudah sering kita dengar dakwah printer Dakwah printer ini disebut dengan dakwah kekinian Ya, jadi Selama ini kita Dakwah itu Dakwah bilisan Dakwah bilisan itu Itulah seperti yang dilakukan Kayak Ustaz Abdul Somad Ustadz Dasab Latif Ustadzah Mama Dede Dan itu Penontonnya luar biasa Iya, betul Ustadz Dulu penontonnya itu Ribuan Sekarang sudah jutaan Bahkan tidak hanya Langsung penonton itu Dari Youtube kita bisa Mendengar dakwah bilisan Para-para Ustadz Ataupun para-para Katib Yang ada Sering kita dengar Nah Dakwah Ini banyak metodenya Pak Yan Tadi ada dakwah bilisan Dan ada dakwah bilhal Bilhal Dakwah bilhal ini Inilah dia dakwah Yang Apa namanya Kegiatan dakwah Ia mengutamakan Kemampuan kreativitas Perilaku secara luas Yang dikenal dengan action Jadi dakwah bilhal ini Dakwah dengan perilaku Dakwah dengan tindakan Perbuatan Dakwah dengan perbuatan Ini dakwah bilhal Nah inilah dakwah bilhal ini Inilah Salah satu metodenya Yaitu Dakwah prener ini Dakwah prener ini Dakwah Apa namanya Berbisnis Sekaligus berdakwah Berdakwah Ini dakwah prener Berbisnis Sekaligus berdakwah Bukan berdakwah Sekaligus berbisnis Tapi berbisnis Sekaligus berdakwah Kalau berdakwah Sekaligus berbisnis Itu lain Apanya Konsepnya Ya kan Tapi kalau kita Berbisnis Sekaligus berdakwah Inilah dia dakwah prener Nah Dakwah prener ini Yang seperti saya katakan Tadi itu adalah Dakwah Yang Dakwah kekinian Ya Yang Apa namanya Yang Istilah dakwah ini Menurut saya Sudah sangat lengkap Ya Yang di dalamnya Ada dimensi Dimensi ekonomi syariah Ya Dimensi siasah Dan hukum Dan lain sebagainya Apa sih contoh Dakwah prener ini Ya betul Ya kan Nanti sebelum kita bahas contoh Kita bahas dulu Tujuan dakwah Prener ini Tujuan dakwah prener ini Adalah pertama Mendekatkan diri Kepada Allah Ya Jadi Hablu min Allah Hablu min Allah Apapun Kegiatan kita Dalam berbisnis Tujuannya satu Pendekatan kita Terhadap Allah Karena Tidak hanya Diri kita saja Yang Nanti akan Dihitung oleh Allah Diserti oleh Allah Tapi harta kita juga Dihisab oleh Allah Dihisab ya Kemana harta kita digunakan Itu pasti ditanyai Kemana harta kita Kita gunakan dalam kehidupan kita Sehari-hari Itu ditanyai Ya Jadi mulai dari pakaian kita Mulai dari uang kita Mulai dari Apa namanya Kendaraan kita Kendaraan Harta-harta yang lain Harta-harta yang lain Itu ditanyai Ditanyakan Di hari Hari Yomulisab nanti Nah itu tujuannya adalah Pendekatan diri Kepada Allah Nah yang kedua adalah Saling mengingatkan Antar sama manusia Jadi Da'ah Priner ini Tujuannya adalah Saling mengingatkan Antar Kita sama manusia Itulah dia yang disebut Dengan Hablum Minanas Ya Nah Kita ini Sering lupa Pak Yan Makanya kita Sering mengingatkan Saya sering lupa Nanti Pak Yan Ingatkan saya Betul Pak Saling mengingatkan kita Disini Pak Saling mengingatkan lah Ya Artinya Agar kita Jangan terjerumus Terhadap Suatu hal yang salah Makanya Tugasnya Kita itu Sesama Antar manusia Yang baik itu ya Harus saling mengingatkan Di dalam Berbisnis tadi Di dalam Berbisnis Jadi Tidak hanya Dalam kehidupan Sari-hari saja Kita Saling mengingatkan Tapi dalam Kegiatan berbisnis Juga kita Saling mengingatkan Contohnya nanti Akan saya Sampaikan lah Artinya kita Dalam menjalankan Bisnis itu Tidak dalam Bisnis kategori Yang haram Seperti dia Pak Ya Tetap dalam Kategori yang halal Prinsip syariah Tetap harus kita Tegakkan Iya Seperti itu Pak Nah Lanjut nih Pak Yan Boleh silahkan Pak Tujuan dari Dakwa Priner Yang ketiga adalah Lebih produktif Dan inovatif Ya Jadi Dakwa Priner itu Tidak hanya Apa namanya Itu itu saja Dakwa Priner itu Yang kreatif Mempunyai ide-ide baru Berguna Dan tidak Terduga-duga Tetapi dapat Diimplementasikan Ya Itu tujuannya Nah yang ketiga Tujuannya Merupakan suatu Pekerjaan Atau tugas Kewajiban Yang menggunakan Ajaran-ajaran Dan nilai-nilai Syarikat Islam Yang keberhasilannya Akan menambah Dekatnya jiwa Kepada Allah Yang tadi itulah Ya Nah yang keempat adalah Menjadi penutan Bagi wira usaha Lainnya Ya itu tujuannya Sebagai contoh Ya sebagai contoh Menjadi penutan Bagi wira usaha Lainnya Nah yang kelima adalah Tujuannya Mengingatkan kita Bahwa harta itu Datangnya dari Allah Dan akan kembali Kepada Allah Nah yang selanjutnya Yang keenam Tujuannya itu adalah Menjadi hartawan Yang bertakwa Nah ini yang penting Mohon maaf Pak Deh Jadi Kebetulan ini ada Akan iklan lewat Kita sambung lagi Nanti Boleh Terima kasih Pak Ya nanti kita sambung lagi Untuk memulihkan Kesehatan masyarakat Dari COVID-19 Dan agar ekonomi Kita bangkit kembali Maka bersama ini Pemerintah Kabupaten Mandeling Natal Melalui Dinas Kesehatan Menghimbau masyarakat Khususnya Masyarakat Mandeling Natal Untuk melakukan Vaksinasi COVID-19 Secara lengkap Dengan dosis tambahan Atau vaksin jenis booster Tetap memakai masker Menjaga jarak Mencuci tangan Secara rutin Vaksin booster lengkap Salam sehat Indonesia pulih Ekonomi bangkit Bilai topik walidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 102,6 FM Setara si suara Satu kata penuh makna Pasti selalu di hati Masih bersama kita Saya Ian Alpian Dan Pak Dede Di sini sebagai pemateri Dakwa Prener Bisa kita lanjutkan lagi nih Pak Dede? Boleh Kita lanjutkan lagi Siap Pak Dede Ya jadi Tadi tujuan dakwah Prener Sudah saya sampaikan Sekarang kita Beralih ke contoh Apa itu dakwah Prener Contohnya Iya Iya betul Contoh dakwah Prener itu Seperti Pertama itu adalah Tidak Menjual barang-barang yang cacat Ya Itu contohnya Tidak menjual barang-barang yang cacat Nah Kalau dia Menjualkan barang-barang Itu harus disampaikan Apa efek sampingnya Dan apa kekurangan Dari barang-barang itu Spesifikasi barang tersebut Iya betul Betul Tidak menyembunyikan Misalnya dia jual baju Ada yang koyak Misalnya di sampingnya Gitu kan Betul Itu salah satu dari Contoh aplikasi Dakwah Prener Ya Jadi nanti Kalau seandainya itu Dia tidak melakukan hal Seperti itu Yang rugi kan konsumen Betul Ini kan Nah Yang kedua adalah Tidak mengambil keuntungan Yang terlalu banyak Nah Islam kan mengajarkan Mengambil keuntungan itu Jangan terlalu banyak-banyak kali Gitu kan Jadi kita selaku pelaku usaha Yang ambil untung Yang sewajarnya saja Tidak menjual ini Itu ya Tidak menjual ini Betul Pak Nah yang ketiga adalah Bersikap tawadu Ya Atau rendah hati Baru yang keempat adalah Gemar beribadah Dan Yang kelima adalah Suka bersedekah Nah Jadi Dawah Prener itu begini Di mandiling Natal ini Sudah diterapkan Dawah Prener ternyata Ya Saya Makan Di salah satu warung Bakso Di Khususnya di Penyabungan ini Itu sudah diterapkan Warung bakso itu Dawah Prener Apa contohnya Contohnya gimana? Ya Contohnya seperti Ini kayak Mereka menjual bakso itu Diberi Keringanan bagi Orang-orang yang Hafiz Quran Oh Digratiskan Oh Digratiskan Nah itu Salah satu Metode dawah Prener Yang diterapkan di Mandiling Natal Mandiling Natal Contoh Yang Hafiz Quran Satu jus Yang puasa Senin Kamis Gratis makan disitu Ibu hamil Gratis makan disitu Makan disitu ya Tidak dibawa pulang Tidak dibawa pulang Makan disitu Oh iya iya Itu adalah aplikasi Dari Dawah Prener Jadi dia berbisnis Segaligus berdawah Mengingatkan kita Untuk selalu bersedekah Ya kan Betul Nah Apalagi contoh Dawah Prener yang Luas di Indonesia ini Contohnya Setiap SPBU itu Setiap pembensin itu Ada musyola Ada musyola Ada musyola Itu adalah Contoh dari Aplikasi dari Dawah Prener Bahkan ada mesjid lagi Jadi Mengingatkan kita Bahwasannya untuk Saat kita lagi beristirahat Jadi pembensin itu Gunakan bukan Sekarang ini kan bukan Untuk isi minyak Kendaraan saja kan Untuk beribadah juga ya Pak De Untuk beribadah Untuk bersantai Bagi musyafir kan Untuk beristirahat Disitu bisa Jadi kalau kita Beristirahat disitu Ya jangan Lupa kita Untuk beribadah Denger ajan ya Silahkan Langsung sholatkan gitu Bahkan di mal pun Di Medan sana pun Sudah menerapkan Dawah Prener ini Mereka sudah Buat sholat Bahkan mesjid lagi Yang itu Kalau sudah namanya Mesjid kan Ajan lima waktu itu kan Selalu on time Selalu ada Ya betul Ya kan Nah bahkan Di masjid itu pun Masjid sendiri Itu sudah menciptakan Dawah Prener Apa contohnya Masjid sendiri sudah menciptakan Dawah Prener Ya contohnya Masjid itu punya Koperasi Koperasi masjid Koperasi masjid Koperasi masjid Bahkan Masjid itu Ada swalayannya Itu Jadi Masjid itu Di samping tempat Beribadah Kita bisa juga Berbisnis disana Gitu ya pak deh Iya bisa Jadi masjid itu Konsepnya itu Bukan hanya Dulu nabi itu kan Membuat masjid itu Konsepnya bukan hanya Tempat beribadah Tapi tempat bermusyawarah Tempat Apa namanya Mengatur strategi perang Disitu juga Jadi tempat Diskusi-diskusi Masalah Bisnis bisa disitu juga Tapi bukan Di masjidnya itu Kita berbisnis Berbisnis Di luar masjid lah Cuma edukasinya Kita dapatkan Bisa juga melalui Di masjid gitu ya Iya Jadi menyinggung tadi Ini pak deh Yang bapak bilang kan Di Madinia ini Sudah banyak juga Yang melaksanakan Dawah Prener Saya juga pernah merasakan itu Ketika memasuki Waktu sholat Waktu kita memesan Di rumah makan Tidak menerima pesanan Di waktu sholat Jadi ada Jam istirahat Jadi dalam hal ini Menandakan Dawah Prener itu Sudah berjalan Sebenarnya ya kan Iya betul Itu dawah Prener sebenarnya Berbisnis sekaligus berdawah Jadi Apa namanya Restoran Atau rumah makan Yang Tidak pun Itu dekat dari masjid Atau jauh dari masjid Kalau udah Ketika waktu sholat Dia buat itu Pampleknya disitu Maaf sedang sholat Ya betul Betul pak deh Maaf Atau usaha-usaha yang lain pun Tidak usaha fotokopi Tidak usaha-usaha apapun Maaf Warung gitu ya pak Maaf sedang sholat Mohon ditunggu 15 menit lagi Jadi mereka tidak hanya Mengejar dunia itu tadi Tapi tetap Mengejar akhirat gitu Iya betul Samping kita Mengejar dunia Kita juga mengejar Akhirat gitu Jadi dengan hal seperti itu kan Kita selaku konsumen kan Mengingatkan juga Iya Oh Bahwasannya Kita selaku konsumen ya harus Harus ingat juga terhadap Akhirat kan Walaupun kita konsumen Jadi udah diingatkan sama Si produsen itu Iya Penjual Si penjual Jadi tadi yang seperti saya katakan Kembali lagi tadi pak Ian Ini masjid Sudah buat kooperasi masjid Iya kan Bahkan suatu perkumpulan Di Indonesia ini Sudah buat swalayan Jadi kalau pak Ian Ingat Ada swalayan Di medan itu Swalayan 212 Oh iya betul Nah itu Shalayan Shariah ya Shalayan Shariah 212 Itu adalah Salah satu Aplikasi Implementasi dari Dakwah Frener Ya Berbisnis Kalau terus berdakwah Nah di swalayan itu Itu metodin-metodin itu Seperti yang Kita sampaikan pada Pagi hari ini Ketika shalat Mereka tutup Tutup sebentar Sekitar 10 menit Ketika Apa namanya Ketika mereka Mendapat keuntungan Yang besar Mereka saling berbagi Oh betul Ya betul Mereka saling berbagi Jadi Sedekah Ya setiap bulannya Mereka keluarkan Sisihkan untuk Sedekah Dari hasil keuntungan mereka Sekitar 15% Atau 10% Mereka sisihkan Untuk bersedekah Karena apa? Karena setiap harta kita itu Ada Hak orang lain Yang membutuhkan Betul pak deh Setiap keuntungan Bisnis kita itu Ada hak orang lain Yang membutuhkan Dari bisnis kita itu Siapa itu Hak orang lain itu Ya seperti kayak Vakil miskin Anak-anak yatim Mereka itu Membutuhkan itu Nah jadi Itulah dia Dawah printer Apalagi dawah printer Yang sering kita lihat Dalam kehidupan kita Sehari-hari ini Pak Ian tadi Udah kita singgung juga Apa namanya Penyediakan musola Ya Di setiap Warung usaha Setiap cafe Itu dawah printer Ya Membuat Tutup Bukan tutup Apa namanya Pemberitahuan 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 Bahwasannya Istirahat untuk Beribadah Itu dawah printer Ya Satu lagi Berbusana muslim Itu dawah printer Apalagi Ada juga kolam syariah itu Yang ada di Madinia ini Kolam syariah Oh ya Kolam syariah Yang di Apa ya Yang dipidoli ya Iya betul Ya itu dawah printer Ya Karena Mengingatkan kita Bahwasannya Kalau Kita dalam Apa namanya Ini mandi ya Kolam berenang syariah itu Kalau kita mau mandi Mau berenang itu Jangan bercampur Antara laki-laki dan perempuan Jadi dipisahkan Ya Laki-laki sebelah kanan Misalnya perempuan sebelah kiri Itu dawah printer Ya Jadi yang Membuat pelaku usahaan itu Berpahala Kita pun selaku konsumen Pundatang juga berpahala Jadi kalau Sandainya itu Bercampur Pak Ian tahu sendiri Bagaimana maksid Yang terjadi Kalau yang terjadi Tidak terduga-duga Jadi dengan adanya Dakwa perener ini Selain kita Mengejar dunia Kita tetap Mengingatkan Sesama Rekan kerja kita Kepada konsumen Yang lain Bahwa Kita harus tetap Mengejar akhirat Seperti itu Iya betul Jadi Kebetulan ini Akan Ada lagu Pak Deh Mungkin nanti kita Akan lanjutkan lagi Atau Ada case yang ingin Bapak sampaikan disini Karena nanti akan Ada sesi kedua Yang dilanjutkan oleh Pemateri kedua Iya Jadi Case yang saya Sampaikan disini Bahwasannya Kita selaku pelaku Usaha Ya Saya juga Selaku pelaku Usaha Dan juga dosen Mengingatkan Bahwasannya Harta itu Tidak semata-mata Milik kita semua Harta itu Datang dari Allah Dan akan kembali Kepada Allah Jadi Di balik harta itu Ada bagian dari orang lain Di Marilah kita Berdakwah Perener Berbisnis Berdakwah Berbisnis Mengingatkan kita pribadi Berdakwah juga Mengingatkan kita pribadi Bahwasannya Dari hasil Bisnis kita itu Marilah kita Berbuat baik Ya Kepada orang lain Seperti Menciptakan Menciptakan Produk-produk Unggul sariah Ataupun Kegiatan-kegiatan Sariah Kegiatan-kegiatan Yang halal Ya Mencipt Apa namanya Menciptakan Tempat-tempat Yang Seharusnya Berbasis Sariah Nah Salah satunya Star FM ini pun Dada Wafrainer juga Ya kan Jadi Sambil itu Mendengar Lagu-lagu Ada juga Oasis Acara Oasis Acara Oasis Acara Oasis Acara obrolan seputar Islam Ini Dada Wafrainer juga Berbisnis Sekaligus Berdakwah Jadi Karena Waktunya sudah habis Saya ucapkan Terima kasih Atas kesempatannya Terima kasih Pak Ian Semoga berjumpa Di lain waktu Ya Pak Ya baik Nanti Dilanjutkan oleh Pemateri Kedua Pelaku usaha Langsung Dari Ketua Hibmi Dari Ketua 402,6 FM Bekerjasama dengan Program Studi Manajemen Dakwah Hattstein Mandeling Natal ех Pemateri Pemateri Sampai Sampai Sampai